maka untuk passwordnya akan ditampilkan nah ini adalah password wi-fi nya Halo teman-teman semua balik lagi bersama Jepa CTV di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya mengetahui password wi-fi yang sudah terhubung di HP kalian dan untuk passwordnya sudah kalian lupa dan untuk cara ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman Oke langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk aja ke caranya Oke pertama-tama disini kalian buka aja pengaturan dari HP kalian kita masuk ke pengaturan nah selanjutnya disini kita masuk ke pengaturan wi-fi kita buka wi-fi Oke selanjutnya disini kalian pastikan kalian sudah terhubung dari wi-fi yang sudah kalian lupa untuk passwordnya nah selanjutnya disini kalian klik aja ikon yang ini ya di sini ada ikon bulat kita klik Nah selanjutnya kalian Scroll aja ke bawah lalu di sini ada pengaturan ip untuk pengaturan ip ini kalian klik selanjutnya untuk pengaturan ipnya kalian ubah menjadi static kita ubah menjadi static lalu kita Scroll lagi ke bawah nah selanjutnya disini yang menjadi intinya teman-teman disini kalian perhatikan adalah routernya Oke disini untuk routernya 192.168.1.1 nah untuk setiap router dari yp itu berbeda-beda ya teman-teman nah disini karena untuk yp saya ini menggunakan 192.168.1.1 jadi untuk routernya ini kita salin aja atau kita copy kita klik tahan selanjutnya kita salin aja untuk routernya kayak gini Oke selanjutnya kita masuk ke Google Chrome ya di sini kita menggunakan browser Google Chrome kita buka aja Google Chrome Oke selanjutnya untuk router yp-nya di sini kita pastikan aja di kolom pencarian lalu kita masuk Oke selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman seperti ini dan untuk Wifi yang sudah terhubung di saya ini menggunakan JTE F670L ya Oke selanjutnya disini seperti biasa pastinya disini menggunakan user-user ya kita akan coba menggunakan user kalau bisa ini untuk username nya disini kita ketikan user huruf kecil semua kemudian dan untuk passwordnya juga kita klik user nah selanjutnya kita klik login dan ternyata disini error ya teman-teman Oke kita coba untuk cara yang kedua disini menggunakan admin ya untuk user nav-nya kita ubah menjadi admin huruf kecil semua dan untuk passwordnya juga admin login Oke selanjutnya kita coba lagi login dan ternyata disini untuk hasilnya masih tetap error ya teman-teman Oke disini kita punya cara yang ketiga atau cara yang terakhir yaitu menggunakan password dari Indohom ya yaitu passwordnya telkom untuk passwordnya yaitu telkom dso123 Oke teman-teman langsung aja kita coba untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan password dari Indohom Oke disini untuk username nya kalian isi admin ya huruf kecil semua seperti ini kemudian untuk passwordnya disini kita isikan password dari Indohom yaitu telkom untuk T nya itu huruf besar ya telkom dso123 Oke kayak gini tulisannya ya teman-teman Oke selanjutnya langsung aja kita klik login Oke dan disini saya itu sudah bisa masuk ya Nah selanjutnya untuk melihat password WiFi nya disini kalian klik aja di bagian local network di atas ini ada local network kalian klik Oke selanjutnya kita geser ke samping nah disini ada Wilan ya kita klik di bagian Wilan lalu di bawahnya sini ada Wilan SSID configuration kalian klik di bagian sini Wilan SSID configuration kalian klik oke 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 lalu di bawahnya sini ada SSID name ya atau nama dari WiFi nya nah ini untuk namanya yaitu J pass ID nah selanjutnya di bawahnya sini ada WPA pass price nah jadi untuk passwordnya disini ya di WPA pass price ini nah selanjutnya untuk melihat passwordnya tinggal kalian klik aja disini disampingnya ini ada ikon mata ya kita klik maka untuk passwordnya akan ditampilkan nah ini adalah password WiFi nya yaitu DP password apa nah jadi untuk passwordnya ini tinggal kita copy aja ya tinggal kita copy aja untuk passwordnya kita salin oke sekarang untuk passwordnya sudah kita ketahui oke teman-teman jadi seperti ini saja ya untuk cara mengetahui password ada wifi yang sudah terhubung di HP kita oke semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya